Hai, jumpa lagi di Trick and Trick. Video ini saya buat karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang baru berkecumpung di dunia parabola. Pertanyaannya ringan namun sangat bermanfaat bagi sebagian orang yang mendambakan pengetahuan tentang parabola. Meskipun yang lainnya menganggap apa yang akan saya buat di video ini adalah hal yang remeh. Tapi saya tidak peduli karena tujuan saya membangun channel ini adalah untuk memberikan pengetahuan yang saya miliki. Jadi bagi yang suka dengan video ini bisa langsung subscribe. Dan bagi kalian yang tidak suka dengan video ini mendingan stop di sini daripada kalian buang-buang kuota. Baiklah, dalam sebuah antena parabola tentu memiliki sebuah alat yang bernama LNB. Jadi alat ini berfungsi untuk menangkap sinyal yang diterima dari satelit kemudian diubah menjadi video. Begitu penjelasan gampangnya. Jika kalian mempunyai sebuah LNB atau antena parabola kalian mengalami gangguan dan kalian ingin memastikan kerusakan apakah itu, kalian bisa lihat video-video saya di channel ini. Tapi kali ini saya hanya menjelaskan ciri-ciri kerusakan pada LNB saja. Baiklah, tanpa berlama-lama saya langsung ajarkan caranya. Yang harus kalian persiapkan tentu saja LNB yang mau di cek, reseper parabola, dan kabel serta konektornya. Pertama-tama, hidupkan dulu resepernya. Ini opsional ya, artinya boleh dihidupkan dulu atau boleh dihidupkan nanti. Tapi saya pilih dihidupkan dulu. Pastikan kabel antena parabola dalam keadaan baik. Untuk mengecek apakah kabel antena parabola dalam keadaan baik atau tidak, kalian bisa lihat video ini. Link sudah saya cantumkan di deskripsi. Setelah reseper parabola hidup, kalian bisa pasang kabelnya di belakang reseper. Sekali lagi, jika kalian merasa dengan menghidupkan reseper akan berdampak buruk pada reseper kalian, kalian boleh memilih opsi mematikan reseper parabola dan menghidupkannya setelah kabel terpasang. Kemudian, pasang kabel di kutub LNB. Jika kalian menemukan LNB dengan dua kutub seperti ini, kalian bisa menghubungkan ke salah satunya. Karena jika salah satu kutub saja sudah baik, berarti kondisi LNB kalian juga dalam keadaan baik. Setelah semua terpasang, ambil remote. Kemudian tekan tombol info atau tombol I pada remote reseper parabola. Dan perhatikan pergerakan sinyalnya. Jika sinyal seperti ini artinya naik turunnya tidak terlalu jauh atau cenderung stabil, berarti LNB kalian dalam keadaan baik. Jika sinyalnya loncat-loncat artinya antara naik dan turunnya terlalu jauh, biasanya kerusakan pada suite LNB-nya. Untuk memperbaiki suite LNB kalian bisa cek video ini, link sudah saya sertakan di deskripsi. Jika sinyalnya kosong atau naik sedikit lalu turun lagi, artinya siap-siap kalian ganti LNB. Sekali lagi, sebelum melakukan pengecekan, pastikan dulu kabel dalam keadaan baik. Serabur kabel dan tembaga kabel tidak saling menempel. Selamat mencoba dan salam trick and trick. Terima kasih telah menonton!